Presiden Joko Widodo Jumat 8 Maret meresmikan 33 ruas jalan Inpres yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur. Di antaranya terdapat di Kabupaten Ponorogo dan Kediri yang masing-masing memiliki 3 ruas jalan, sedangkan di Kabupaten Madiun, Ngawi, Pasuruan, Banyuangi, dan Kabupaten Pamekasan, masing-masing 1 ruas jalan. Seremonial peresmian dilaksanakan di Desa Mojopuro, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, yang merupakan titik pembangunan jalan Inpres seluas 8,83 km persegi. Ruas jalan ini menelan dana sebesar Rp27,41 miliar dari Rp925 miliar yang dihabiskan untuk proyek jalan Inpres di seluruh Jawa Timur. Di Provinsi Jawa Timur sendiri, yang di 23, yang kita bangun adalah 33 ruas. Dengan panjang 275 km, dengan anggaran Rp925 miliar, hanya untuk Jawa Timur saja. Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan berbagai ruas jalan desa di seluruh Indonesia melalui Inpres yang diresmikan tahun ini, menggunakan dana APBN tahun 2023, dengan total anggaran sebesar Rp14,6 triliun. Untuk tahun 2024, APBD yang dianggarkan untuk jalan Inpres meningkat menjadi Rp17 triliun. Dalam kegiatan ini, Presiden didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Terut hadir antara lain anggota DPR RI dari Komisi V dan para kepala daerah di Jawa Timur. Dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan.